Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar Jumpa lagi dengan Buatik di hari Selasa Pada mata pelajaran Tarah Islam Kali ini kita di bab 7 Kisah Nabi Musa alaih salam Ini adalah pertemuan ke satu di tanggal 9 Februari 2021 Tetap semangat anak-anak ya? Harus tetap semangat Meskipun kita masih belajar melalui daring Ini tidak akan mengurangi rasa semangat kita untuk menambah ilmu Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai Marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Pada bab ini kita akan belajar A. Peraturan Sang Raja Dolim Yang B. Bertemunya Nabi Musa alaih salam dan Nabi Shu'aib alaih salam Yang C. Nabi Musa alaih salam Sang Rasul Kalimullah Yang D. Nabi Musa alaih salam dan tukang sihir Fir'aun Yang E. Tenggelamnya Raja Fir'aun di Laut Merah Pertama ini yang A. Peraturan Sang Raja Dolim Nah, sebelum Nabi Musa lahir Mesir dipimpin oleh seorang raja yang sombong dan menganggap dirinya sebagai Tuhan Nama raja itu ialah Fir'aun Suatu malam, Raja Fir'aun bermimpi Tentang seorang anak laki-laki yang akan merebut kekuasaannya Mimpi ini berulang-ulang terus setiap malam Akhirnya karena Raja Fir'aun percaya dengan ahli nujum, tukang ramah, tukang sihir Diundanglah mereka ke kerajaan untuk mengartikan mimpi Raja Fir'aun Dan tukang ramah pun menjelaskan arti mimpinya Bahwa kelah akan ada seorang anak laki-laki dari bari Israel yang akan merebut kekuasaannya Tentu saja hari ini membuat Raja Fir'aun murka Kemudian memberikan pengumuman melalui orang suruhannya, pengawalnya Untuk mengumumkan bahwa setiap bayi laki-laki yang baru lahir harus dibunuh Nah, saat itu ada keluarga yang menanti kelahiran bayinya Keluarga itu ayahnya bernama Imron, ibunya bernama Yukabat Nah, ibu Yukabat ini hamil tua Di tengah-tengah menanti kelahiran itu ada rasa kekhawatiran Bagaimana kalau bayi yang dilahirkan itu seorang bayi laki-laki Pasti akan dibunuh oleh Raja Ternyata yang lahir itu seorang bayi laki-laki Nah, karena khawatir bayi laki-laki itu kemudian dihanyutkan di sungai Nil Jadi dimasukkan ke keranjang, kemudian ditutup, kemudian dihanyutkan di sungai Nil Nah, dalam perjalanan waktu, di saat yang sama Istri Raja Fir'aun yang bernama Asia Berada di sungai Nil sedang mandi Kemudian melihat ada keranjang yang tersangkut di semak belukar Diambillah keranjang itu Dibuka ternyata seorang bayi laki-laki Kemudian dibawa pulang untuk diasuhnya tanpa pengetahuan Raja Fir'aun Yang tentunya nanti kalau akan ketahuan, pasti bayi ini akan dibunuh Tapi lama-kelamaan ketahuan juga oleh Raja Fir'aun Kalau Asia ini sedang merawat bayi laki-laki Kemudian diambillah secara paksa oleh Raja Fir'aun Tapi ditahan oleh ibu Asia Dan ibu Asia pun berkata Biarkan bayi ini kepelihara baik-baik Karena ia adalah penyejuk mata bagiku dan bagimu Janganlah kamu membunuhnya Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita Atau kita ambil dia menjadi anak Bukankah kita tidak mempunyai anak? Nah, mendengar permohonan istrinya Akhirnya Raja Fir'aun mengizinkan memelihara bayi yang telah ditemukannya itu Bayi itu diberi nama Musa oleh keluarga Fir'aun Dan Musa mempunyai arti Mu berarti air Sa berarti tempat ditemukannya Mu berarti air Sa berarti tempat ditemukannya Karena tinggal di istana Maka orang memanggilnya Musa bin Fir'aun Saat mau menyusui Bayi ini tidak mau menyusui kepada siapapun Akhirnya Ibu Asia Memberikan lowongan kepada ibu-ibu yang ada Di sekeraja Di penduduknya itu Barang siapa yang bisa menyusui Bayi kecil ini Dipersilahkan untuk Datang Berita ini didengar oleh Ibu Yuka Bat Akhirnya Ibu Yuka Bat Melamar menjadi tukang susu Yang memang adalah putranya sendiri Si Musa kecil Nah suatu saat Raja Fir'aun menggendong Musa kecil ini Dan tiba-tiba Si Musa kecil ini Menarik janggut Raja Fir'aun Sampai Raja Fir'aun Kesakitan Kemudian diturunkan Bayi kecil ini Dengan marah Raja Fir'aun Berkata kepada Asia Kurang ajar sekali anak ini Berani dia Menarik janggutku Apakah anak ini adalah Nantinya akan menjadi Anak yang akan Merebut kekuasaanku Tapi Ibu Asia berkata Wahai Raja Musa ini adalah Anak kecil Dia masih belum mengerti Apa-apa Dia masih ingin Bercanda dengan Anda Raja Fir'aun Nah Suatu saat Tubuhlah Musa ini menjadi Seorang Pemuda dewasa Ini Berikutnya adalah Bertemunya Nabi Musa Dengan Nabi Su'at Suatu saat Musa ini Berjalan-jalan Di luar kerajaan Ketika itu Ada dua orang Pemuda yang Sedang bertengkar Satu pemuda ini Berasal dari Kipti Yaitu penduduk Wilayah Mesir Dan satu Ini adalah Seorang Pemuda Bani Israel Dimana Musa dilahirkan Saat itu Musa ingin Melerai Keduanya Tapi dengan Tidak sengaja Musa memukul Pemuda Kipti Yang mengakibatkan Pemuda itu Meninggal dunia Musa kaget Kemudian Memohon ampun Kepada Allah Atas kejadian ini Dia Tidak sengaja Mengakibatkan Pemuda Kipti Ini Meninggal Akhirnya Allah diampuni Berita ini Sampai ke raja Raja menjadi marah Karena penduduknya Dari Bani Kipti Meninggal Dibunuh oleh Musa Nah Musa diberitahu Oleh temannya Bahwa Musa ini Dicari-cari oleh Raja Karena telah Membunuh Pemuda Kipti Karena ketakutan Musa pun Keluar dari Mesir Menuju Madian Nah Menuju Madian Kemudian Bertemu Dengan Beberapa Penggembala Kambing Ya Penggembala Kambing Beberapa Pemuda Mungkin Sampai Disini dulu Anak-anak ya Besok Kita Lanjutkan lagi Insyaallah Di Selasa Depan Nanti Anak-anak bisa Melanjutkan Membaca lagi Di buku Paket Tarik Islam Bab 7 Kisah Nabi Musa Alaihissalam Dan Pertemuan berikutnya Buatik lanjutkan Ya Jangan lupa Anak-anak Selalu Dan selalu Jaga kesehatan Jaga Salat 5 waktu Dan tetap Di rumah saja Akhirnya Buat diakhiri Nasruminallah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh